Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan sekalian, pada pagi hari ini Koalisi Perubahan berkumpul bersama-sama kita melakukan pembahasan terkait dengan langkah-langkah menuju pemenangan. Pertemuan tadi adalah pertemuan di mana semua langkah yang sudah kita kerjakan di masing-masing, baik itu di RT Nasdem, PKB, PKS, kemudian Capres, Cawapres, semua dikonsolidasikan sehingga bisa sinkron, searah dan semuanya menuju kepada langkah pemenangan. Jadi tadi sifatnya adalah sifat konsolidasi dan kita menjadi makin optimis karena begitu banyak yang sudah dikerjakan yang nanti akan bisa kita lakukan lebih lebih intensif secara bersama-sama. Kemudian ke depannya ada badan pekerja Anis Amin, Anis Imin atau Amin jadi Baja Amin yang dibentuk Baja Amin ini akan menjadi badan yang melakukan sinkronisasi, konsolidasi antar unsur dalam koalisi. ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim 8 dan dengan ada Baja ini maka semua komunikasi teman-teman juga ada lewat Baja karena mereka semua yang nanti akan mewakili masing-masing pihak tiga partai cawapres-cawapres di dalam berkomunikasi internal maupun eksternal. Kemudian ada unsur-unsurnya ada di situ nanti Baja sendiri yang nanti akan pada waktunya menceritakan apa-apa saja yang dikerjakan dan unsur-unsur di tiap partai. Masing-masing partai ada tiga orang yang ditugaskan untuk di dalam Baja ini. Itu saja barangkali penjelasan teman-teman terkait kegiatan hari ini. Begini, pada waktunya nanti tim pemenangan yang lengkap akan dihubungkan. Pada waktunya. Kita sudah siap, sudah lengkap tinggal memastikan bahwa seluruh unsur tuntas baru nanti kita hubungkan. Kalau anggota Baja ini siapa aja Pak? Anggotanya kita mulai ya mungkin sebutin namanya Pak. Dari Nasdem ada saya, Wilia Didia ada Kang Yoto, Suyoto ada Pak Josi Iskandar tiga orang. Dari PKB ada Pak Saiful Huda Pak Rukman Hakim dengan Ibu Nihaya. Ibu Nihaya kebetulan Pak Josi. Ya dari PKS pertama Dr. Muzamil Yusuf yang kedua Dr. Bowo yang ketiga Dr. Muhammad Razak Asari. dan dari Amin nanti akan ada unsurnya juga di dalam Baja ini. Dan di sini nanti ada penasehat penasehat di Baja ini adalah satu Pak Soebul Iman kedua Pak Sugeng Superwoto dan ketiga Pak Dadang Juliantoro yang kemarin tiga-tiganya berada di tim 8 sekarang menjadi penasehat bagi kita. Nanti dari tim Amin juga akan disampaikan nama-namanya. Jadi masing-masing tiga dengan harapan nanti bisa mewakili semuanya dan menjadi jembatan komunikasi. Tukup ya teman-teman?